semua dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali dua orang dua kelompok manusia ini yang Hai meskipun ketemu dengan nisbu Sakban dosanya enggak diampuni yang iku nak panganane bagi mbak iku Insyaallah lebih ganas dibanding wong sing panganane cuma tahu tempe kerupuk lemes pokoknya tahu tempe enggak bisa ganas tapi ganas berarti makan makanya rumien ikut yang yang tiang Jawa la enten poso ngerewot poso ngalong poso ngerewot itu poso singmung mangan polo pendemto nah poso ngalong ini poso sing mangane buah-buah habis menghindari daging ternyata tiang lah ahli poso kamu udah lengkotaniku luwe sabar dibanding tiang ya kan sing mangane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi an'ama alayna wahadana ala ddinil islam Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain la hawla wa la kuwata illa billahil aliyil alim ammabak Masih ladirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, engkang glorumati, sedoyo jamaah, istiwasah, al-uqwah, muki-muki tansah Dibun mulia akei kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrohbilalamin Kulolan panjenengan Tasik dipun paringi Rahmat Hidayah Inayah Ma'unah kali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Saga hadir Ngaji rutin Malam jumat pergi Muki-muki Acara menikotan sahdipun Ridhoi kali Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala muhammad Onggo selajengibun Kita maus mali salawat Mugi-mugi sedoyo jamaah Yangka hadir menikot Termasuk umat Sing seneng Kalih kanjeng nabi Ter disenengi Kalih kanjeng nabi Allahumma Amin Allahumma salli ala muhammad Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Allahumma salli ala yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bilhati Rasulillah Wa kulimu jahidillilah Bi ahli ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah Alhamdulillah dalu menikau sampun tanggal tiga inwulan syabat hadinakpun masuk wulan syabat niku kanjin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku meningkatkan ibadah puasanya dibanding dengan bulan-bulan yang selain syaban dinawis syaban nabang jawa ngarani ulan nabang ini ulan nabang ruah niku posone pengpengan kenau pokok posone pengpengan sebab sedilok maneh pun masuk bulan ramadhan makanya diharapkan di bulan syaban niki kulolan panjengan pun siap hampir 100% untuk menyongsong masuk di bulan ramadhan makanya dikengken luweh akeh siame dibanding bulan-bulan sa'lintune bulan sa'pan sebab tiang siam niki luweh ta'at dibanding tiang ngekeng buten siam tiang niku nampun siam niku biasane joko meripate joko lesane joko kubinge oco sampe melakukan hal sing membatalkan buah puasa tapi nak tiang niku ngboten poso yowis bebas say tiang niku poso niku biasane luweh hati-hati dibanding ngambek tiang ngekeng buten poso makanya ketika masuk di syaban ini kita diharapkan lebih banyak berpuasa karena sebentar lagi yang namanya ramadhan puasa itu tidak hanya sunnah tapi menjadi wajib jangankan kok puasa orang itu mau menseleksi makanan saja itu sudah punya keistimewaan makanya tidak ditinggali hewan hewan itu pada umumnya kan ada dua macam satu hewan karnifora dua hewan herbivora karnifora niku hewan sing mangane daging koyok nombor ini macan terus singo termasuk anjing niku kewan-kewan sing senengane daging panganane daging ternyata nak kewan niku panganane daging itu jauh lebih ganas dibanding dengan kewan sing panganane cuman cuman nombor ini rumput koyok wedus sapi nombor ini kebu niku lak uweh jina apa ini yang dapat kita tarik kesimpulannya tiang niku nak panganane daging pak iku insyaallah lebih ganas dibanding wong sing panganane cuma tahu tahu, tempe, kerupuk, lemas lemas pokoknya naku tahu, tempe, gak bisa ganas nampingan ganas berarti makan daging orang yang mau menseleksi makanannya saja itu biasanya sudah karakternya beda makanya rumien niku tiang-tiang jawa lah enten poso ngerowot poso ngalong poso ngerowot niku poso sing mangane buah buah menghindari daging ternyata tiyang nah ahli poso mudelengota niku luweh sabar dibanding tiyang ya kan sing mangane sembarangan wawamad wawamad di bulan syakban niki wawamad malam sing istimewa jendenge nisbu syakban nisbu syakban niku maksud pertengahan di bulan syakban di malam tanggal lima syakban niku asmone nisbu syakban apa keistimewaan nisbu syakban diantaranya pada malam itu Allah memandang seluruh makhluknya itu dengan pandangan rahmat pandangan kasih sayang ketika kita ketemu nanti dengan malam nisbu syakban yang harus kita lakukan banyak-banyak adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mumpung gusti Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang doa yang sudah kita baca sejak awal rojab kemarin mari kita teruskan baca sampai akhir bulan syakban Allahumma bariklana fi rojabah wa syakbana wabalikna romadona Allahumma bariklana fi rojabah wa syakban matemat 뭐가 was abalikna hmm bana Allahumma barikla Al-Fatihah 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 ketika berada di tempat-tempat yang baik itu kok dia seneng nyaman insya Allah itu diantara indikator orang yang mulia mudah-mudahan sing hadir seduh yoniki termasuk tiang sing mulia turdi mulia no karugus di Allah ulama akhir-akhir kalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati